Nah hadirin, jadi kalau ada urusan, masalah, udah kembali ke Allah. Allah menciptakan urusan bukan untuk kita selesaikan sendiri. Bagaimana? Udah bodoh, banyak mikir, ya stres. Iya kan? Kita kan bodoh, betul? Udah disampaikan kan sifat mahluk satu, lemah. Kita tidak ada daya. Dikasih tidur saja udah gak apa-apa, udah gak bisa apa-apa kita ini. Pernah ke puncak, ada murid, guru, lagi darmawisata, tidur. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak, di masjid itu. Guru tidur pula sekali, dan persis di depan guru ini, kaki muridnya, Pak. Mungkin mereka, Pak guru, mimpinya darmawisata ke pabrik terasi, Pak. Saya bilang, ya Allah, ya Allah. Guru segitu wibawanya, waktu siang tidur, melewati, Pak. Manga, pokok. Betapa lemah kita ini, Pak. Betul, tidak? Dikasih ngantuk repot, dikasih lapar repot, dikasih haus repot, tidak ada udara repot. Mana yang gagah? Makanya, yakinlah, lahawla, wala kuwata illa billah. Kita ini jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Tanpa hidayah Allah, tuntunan Allah, gak ada yang bisa kita selesaikan. Makanya, harus minta ke Allah yang maha tahu segala-galanya. Maha tahu segala-galanya, termasuk jodoh. Saudara, jangan ngotot loh, kalau jatuh cinta ke seseorang. Harus minta petunjuk Allah, ini tertulis gak di laumah pun jodoh saya? Kalau saudara suka sama dia, tapi di sisi Allah tidak ada garisnya, itu jodoh. Yang paling sengsara itu menginginkan sesuatu yang gak ada takdirnya, gak kejadian. Tenang, makanya, aduh ya Allah, kenapa engkau tanam di hatiku something I love her, why? Mengapa engkau tanam rasa suka di hati ini? Periksa dulu. Jangan-jangan saudara keseringan lihat fotret dia. Jangan-jangan keseringan lihat dia kedip gitu. Allah hujamkan aja, padahal bukan jodohnya, pening sendiri. Tahu-tahu dia jodoh teman karib saudara, lebih apes lah dia. Makanya kalau jatuh cinta, tolong ya Allah. Ini teh apa? Jangan sampai saya mencintai sesuatu yang memang bukan untukku. Cabutlah ya Rabb, gampang. Dicabut oleh Allah, mudah bagi Allah. Mudah hadirin. Nanti biasanya dikasih syariatnya, jadi senang baca Quran, jadi senang ini, jadi terlupakan. Gitu. Termasuk yang belum nikah. Syahwat membara Allah yang menciptakan syahwat. Ya Rabb, kan enggak ada pasangannya. Tolong ya Allah, tolong jangan error sendiri begini. Aduh. Kenapa saudara menjiwai? Kan kita enggak mengerti ada syahwat itu gimana. Benar? Kenapa lihat tembok ini enggak syahwat? Enggak, biasa aja. Lihat pohon, enggak. Lihat kambing-kambing, enggak juga. Allah yang menciptakan nafsu, cinta, amarah, iri, dengki, marah, harus kembali ke Allah. Kita rada emosional, pemarah, harus minta ke Allah. Supaya dicabut sikap emosional ini. Karena kita harus yakin segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Ini penting hadirin. Innallaha ala kulli syaih ni khadir. Dan kalau Allah mau nolong, ya pasti kejadian. Mudah, susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin Allah yang menolong kita. Nah sholat itu kan gerbang-gerbangnya. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar, nunggu pertolongan Allah, dan kita betul sungguh-sungguh sholat. Memperbaiki sholat. Karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya seperti saudara mau ketemu calon mertua. Kan gak mungkin basa-basi. Ketemu cuek. Gak mungkin. Coba. Ya saya kan pengalaman ya. Ada calon mantu yang berdatangan. Begini ah. Saya, eh khusyuk dia. Gak tahu sholatnya khusyuk atau tidak. Tapi waktu mau ngelamar, mah khusyuk. Sebetulnya Allah lah yang menghujamkan rasa suka di hati saya. Saya tidak tahu apakah ini isyarat jodoh atau tidak. Tapi kalau tidak keberatan, saya bermaksud melamar putri. Khusyuk. Yang pinjam uang juga khusyuk. Khusyuk. Sebetulnya saya malu sekali untuk mengatakan hal ini. Tapi saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Bisakah membantu saya? Mohon, maaf, mohon. Adoh. Khusyuk. Juga kalau ketakutan. Khusyuk. Iya kan? Kenapa? Karena makin yakin Allah yang bisa mengambil ketentuan, menentukan, maka sholat kita makin sungguh-sungguh. Sampai богat wangisi. danosat KYJ. чудak-tepak. Sampai jumpa. Juga atas awak mencukg tasksN However, months-sampai matkait autonomous. yakinrilá ada yang setahun. Setahun, ada yang membiAn pancukiasi kembali ser something. Sampai säger atas saya. Getahun, sutradik yang sibuk bulun, janganibe sana seperti Zakir. Terima kasih.